Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya update manual pada handphone Redmi Note 9 karena di Redmi Note 9 ini sekarang kita sudah mendapatkan update namun biasanya teman-teman mengalami kendala jika mengupdate update melalui pengaturan itu ada yang gagal ada yang hilang update-nya atau mungkin update tanya itu terdownloadnya sangat lama karena server yang begitu lemot ya jadi disini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara update secara manual ya kita langsung saja pergi ke pengaturannya tadi pergi ke pengaturan lalu kita buka di kentang ponsel atau above pond disini saya menggunakan bahasa Inggris ya kita langsung pilih MIUI version dan kita tidak perlu update melalui pengaturan ya karena saya ingin melakukan update secara manual untuk klik download rumnya akan saya taruh di deskripsi video Oke kita langsung saja kita ketuk di angka 12 ini ya Hai kurang lebih tujuh kali ya karena kita akan mengaktifkan menu update manualnya ya tadi ada sudah ada notif tadi ya lalu jika sudah kurang lebih tujuh kali diketuk kita pilih menu pojok titik tiga ya di kanan atas sini dan kita pilih choose update take atau mungkin kalau dibahas Indonesia itu pilih update pilih paket update ya mungkin choose update page just update package nah disini kita cari folder yang menyimpan room MIUI terbaru ya dari Redmi Note 9 yaitu 12060 karena saya menaruhnya di folder download ya karena saya sudah mendownloadnya tadi dan ini ya MIUI Merlin ID Global 12060 kita pilih saja untuk teman-teman yang kita akan update manual jangan lupa untuk internet ini Wi-Fi atau internet data pribadi kita harus tetap menyala karena dia akan mendeteksi ya jadi walaupun update manual wajib menyalakan internet lalu kita pilih ya rumnya kita oke di sini dan kita tunggu dia sedang getting info jadi ketika getting info ini dia memerlukan internet karena untuk mendeteksi bahwa update tanya ini sesuai dengan HP yang sedang kita gunakan ternyata disini saya mengalami low baterai baterai saya ternyata Hai ada di bawah 30% ya karena ketika teman-teman ingin mengupdate itu wajib di atas 30% atau minimal 30% ini sedang saya cas ternyata masih 23% Oke sekarang kita tunggu sampai 30% dulu ya baterai saya oke teman-teman ternyata setelah tadi saya klik ok notif baterai rendah atau low baterai ternyata dia bisa di update ya dia langsung minta reboot dan update yang penting saya hanya memberitahukan kepada teman-teman jika memang baterainya di bawah 30% yang penting kondisinya itu minimal sedang dalam kita cas ya supaya ketika update itu tidak mengalami gagal update atau jika kalian tidak ada casan atau belum sempat ada waktu untuk mengecas ketika ingin update ya minimal harus 30% kondisi baterainya Oke ini kita langsung update saja disini ya reboot and update nah dia membutuhkan internet karena dibawah sini dia dari getting info dan Deskripting semua melakukan sinkronisasi melalui internet walaupun tidak ada jalur downloadnya dia hanya mensinkronisasi saja kita tunggu sampai proses update selesai ya teman-teman oke teman-teman ini sepertinya sudah selesai update ya di situ ada notif update MIUI sukses successfully sekarang kita coba ke pengaturan ya kita cek apakah benar sudah update oke kita pergi ke pengaturan ya kita klik about pun dan ternyata dia sudah update ya teman-teman MIUI 12060 jadi untuk teman-teman yang akan melakukan tutorial ini pada Redmi Note 9 kalian tidak perlu untuk backup data tapi kalian hanya perlu mendownload rumenya langat dan langsung melakukan instalasinya Oke teman-teman mungkin itu saja jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman kalian mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.